Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman semua. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sequence analysis with R. Tujuan dari video kali ini kita akan menyusun pohon filogenetik. Selain itu kita juga akan melakukan visualisasi lebih lanjut di R, R language. Oke, sebagai gambaran umum, ada beberapa step yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Secara mendasar ada 5 step dari seluruh proses yang ada di sini. Yang pertama proses setup, yang kedua proses akses data, kemudian konstruksi pohon filogenetik, Yang keempat, modifikasi tampilan pohon filogenetik, dan yang kelima adalah proses ekspor dari hasil plot teman-teman yang sudah susun sebelumnya. Nah, masuk pada langkah yang pertama, jika teman-teman belum melakukan proses instalasi package, teman-teman bisa running code yang ada di line nomor 12 sampai 21 ini. Karena aku sudah instalasi ini, jadi aku bakalan skip this process. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan instalasi, selanjutnya adalah proses loading the library dari package yang akan kita gunakan. Nah, di line 24 sampai 34, ini merupakan list dari library yang akan kita gunakan, package yang akan kita gunakan, sorry. Oke, kontrol enter atau klik run yang ada di pojok kanan atas. Nah, proses loadingnya ini berbeda-beda dari tiap PC teman-teman ini, karena kecepatannya juga berbeda-beda. Nah, kita tunggu aja sampai ini selesai. Nah, proses loading dari library, jika selesai, dia akan muncul common prompt, atau disini sudah tidak ada simbol stop. Nah, artinya teman-teman siap buat langkah selanjutnya. Nah, sebelum kita proses import dari penyimpanan teman-teman, sebelumnya kita buat terlebih dahulu file dengan nama project sesuai dengan nama project yang teman-teman buat. Nah, karena aku sebelumnya disini sudah ada project aku sendiri, jadi di file manager aku itu ada folder sesuai dengan nama project yang sudah aku buka. Nah, teman-teman tinggal klik disini sesuai dengan project yang dibuat. Nah, kemudian disini ini merupakan tampilan dari folder yang sudah dibuat di project yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Oke. Nah, untuk melihat path dari directory yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa menggunakan function here di line nomor 37. Nah, disini ini menunjukkan penyimpanan dilakukan di folder mana. Jadi, untuk project di PCQ, ini disimpan di folder digitry advance. Jadi, teman-teman disesuaikan dengan nama project yang masing-masing. Nah, nanti saat proses akan melakukan akses data, teman-teman pindahkan data yang sudah didownload, data fasta, sequence fastanya itu dipindahkan ke folder sesuai dengan project teman-teman. Nah, jika punya Q ini tinggal dipindahkan ke file digitry advance. Jadi, dataku ini sudah siap semua yang ada disini. Nah, setelah itu, disini, di line nomor 42, ini function yang digunakan untuk mengakses data yang ada di penyimpanan teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah dikasih tahu nih, pathnya itu ada disini. Jadi, aku tinggal copy paste ini. Kemudian, tinggal mengubah dengan nama data teman-teman. Nah, tadi kan pathku ini ini. Nah, aku mau akses di folder data. Jadi, tinggal backslash data, kemudian backslash bacillus.txt. Ini, jangan lupa, untuk ekstensi dari jenis filenya itu juga ditulis. Dan ini merupakan nama file yang mau aku akses dari penyimpananku. Kemudian formatnya, formatnya masukkan fasta. Nah, disini, aku mau bikin objek dari proses akses data tadi dengan nama sex, sequence. Nah, sex disini, ini akan muncul ketika run code-nya ini di run. Coba kita running. Nah, ketika disini sudah muncul, artinya teman-teman sudah selesai nih proses akses datanya. Nah, setelah itu, kita juga bisa sekilas nih melihat sequence yang sudah kita akses. Dengan function sex, ini bukan function, tapi tinggal kita kontrol enter aja dari nama objek yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan gambaran sekilas dari sequence yang kita punya. Nah, disini punya keterangan panjang dari sekuensi kita berapa base pair, kemudian ini tampilan sekuensinya, dan ini label dari data teman-teman sebelumnya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita membuat pohon filogenetik, kan kita harus memastikan kalau nukleotide yang kita akses, dia itu punya orientasi yang sama. Karena kita nggak bisa memastikan nih, apakah yang kita akses satu sequence dengan yang lainnya atau apakah sama-sama forward atau reverse dan sebagainya. Jadi, ada function yang namanya orient nukleotides. Disini fungsinya untuk mengorientasi kembali sequence yang teman-teman punya. Just run this. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini artinya sudah selesai. Nah, setelah itu, kita akan untuk membangun pohon filogenetik, kita perlu melakukan alignment terhadap sequence yang kita punya. Nah, untuk melakukan alignment terhadap sequence, di R, ini ada function align sex. Nah, ini tinggal di run sesuai dengan script yang udah ku share ke teman-teman. Nah, nanti ini kan aku mau melakukan alignment terhadap objek sequence yang kupunya. Nah, ini aku mau namain hasil alignment-nya itu jadi aligned. Oke, nah ini setelah kodenya ini selesai dijalankan, dia akan muncul objek aligned disini. Nah, artinya teman-teman ini udah siap nih buat melakukan konstruksi pohon filogenetik. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melakukan istilahnya mereview terkait dengan alignment yang sudah teman-teman buat dengan code nomor 56. Ini kita coba aku kontrol enter. Dia akan secara otomatis mengarahkan ke browser yang biasa kita punya atau default browser. Nah, dari default browser ini kita bisa melihat nih sequence yang kita punya dan hasil alignment-nya. Nah, ini titik-titik disini ini menunjukkan sequence yang sama sementara yang muncul hurufnya disini kode nucleotide-nya artinya disini nih kode nucleotide yang beda antara sequence. Seperti itu. Ini merupakan gambaran sekilas dari hasil alignment. Kita kembali lagi ke R. Nah, setelah itu kita akan bikin file dari hasil alignment tadi. Jadi, kita mau menyimpan file alignment tadi. Nah, disini kita menggunakan function write x string sets kemudian dari object align dengan nama file bacillus underscore align dot fasta. Nah, kita running. Nah, setelah itu kalau sudah selesai secara otomatis di file teman-teman sini akan menunjukkan hasilnya. Nah, ini bacillus align. Ini file yang udah aku tulis tadi dari R. Jadi, otomatis kesimpan. Kemudian setelah itu kita itu mau ngebaca nih hasil alignment tadi yang sudah disimpan. Nah, itu ada function read.alignment kemudian nama filenya kemudian formatnya fasta. Nah, dari situ aku mau ngasih nama objek di R. itu dengan DNA. Jadi, nggak harus sih sebenarnya. Teman-teman tinggal ngedit sesuai dengan kebutuhan teman-teman tapi saranku ya nggak perlu di-edit aja udah disesuaikan tapi namanya ini disesuaikan dengan file teman-teman aja. Oke. Kita run. nah, ini akan muncul objek DNA. Nah, kita sudah siap nih buat visualisasi lebih lanjut. Kemudian yang akan kita gunakan itu distance-based method. Artinya kita akan melakukan perhitungan distance matrix terlebih dahulu dari alignment yang kita punya. Nah, ini ada fungsi khusus distance alignment yang khusus untuk menghitung distance matrix dari alignment sequence yang kita punya. Nah, ini aku bikin objek D bebas sebenarnya mau kasih nama apa tapi nggak usah diubah. Ini aja. Nah, di sini ini values dari distance matrix yang kita punya. Nah, untuk melihatnya sekilas kita bisa mengubah matrix tadi menjadi data frame sehingga tampilannya bisa lebih mudah untuk melihat. Nah, ini merupakan ilas dari distance matrix yang kita punya. Terus, kita juga bisa bikin heatmap nih dari code yang ada di sini dari hasil distance matrixnya. Nah, ini kita bisa juga pakai code yang di nomor 72, line nomor 72. Nah, di sini tampak kalau bagaimana keterkaitan antara hasilkan satu dengan yang lainnya. Warna yang gelap menunjukkan itu semakin dekat nih kekerabatannya atau kemiripannya. Tapi, dari sini kita nggak bisa menarik kesimpulan, cuma secara sekilas kita udah punya nih gambaran dari sequence yang kita punya. Terus, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu konstruksi pohon filogenetik. Nah, di sini aku mau pakai neighbor joining. Di sini langsung pakai function nj. Itu dari app package. Nah, kita langsung ngokin saja. Nah, dari konstruksi pohon filogenetik nj dari distance matrix d, aku mau ngasih nama objek itu tray. Nah, di sini muncul, nah ini objek berupa filo. Nah, let's see, nah kan di sini langsung menunjukkan kalau dia kelasnya filo. Nah, kita bisa ke tahap selanjutnya. Kita mulai drive dulu. Nah, ada beberapa cara untuk memvisualisasi pohon filogenetik yang kita punya. Bisa menggunakan base R, seperti di code nomor 85, di line nomor 85. Atau kita juga bisa klusterisasi dengan base R, tapi aku gak menyarankan. Nah, ini tampilannya. Nah, saranku menggunakan GG3. Jadi, alternatif lain untuk membangun pohon filogenetik adalah menggunakan GG3. GG3 ini adalah package yang digunakan untuk memvisualisasikan secara advance dari pohon filogenetik dan melakukan visualisasi lanjutan. Nah, teman-teman bisa langsung coba run code yang ada di sini untuk melihat gambaran-gambaran pohon filogenetik yang teman-teman punya. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. nah ini merupakan salah satu default dari gg3 yang berbentuk retangular jadi pohon yang dipunya itu gambarnya seperti ini nah kemudian teman-teman bisa mengubah layoutnya sesuai dengan kebutuhan misal crown rack seperti ini atau layout-layout lainnya ada slanted, ellipse, circular, fan, dan lain-lain jadi teman-teman tinggal pilih kalau aku prefer menggunakan yang rectangular disini nah kemudian teman-teman juga bisa melakukan visualisasi berupa cloudogram nah seperti ini nah dimana semuanya align disini jadi jarak dari ini dan dari setiap sekuensi ini tidak terlalu terlihat jadi tidak ada informasi lebih lanjut nah kemudian bisa juga kita menggunakan ggplot.ly untuk melihat plot secara interaktif oh iya aku belum run ini dulu oke aku sudah punya objek triplot kemudian langsung menggunakan fungsi ggplot.ly nah ini tampilan dari tampilan interaktif dari si objek plot jadi teman-teman bisa tahu node-nya berapa kemudian current yang berapa jadi ini informasi buat lihat sekilas nih dari pohon teman-teman next kita mengkustomisasi pohon yang kita punya jadi ini visualisasi lebih lanjut kayak menambahkan triplet dan sejenisnya let's run this nah ini salah satu cara untuk melakukan highlighting dari pohon filogenetik yang teman-teman punya jadi kita bisa melakukan highlighting terhadap cluster-cluster dari sampel yang kita punya selain itu kita juga bisa melakukan modifikasi terhadap label tip-nya ini default default kemudian kita juga bisa melakukan penambahan node point seperti ini nah selain itu kita juga bisa mengubah ukuran dari node-nya misal aku ubah jadi 3 it's still possible nah ini merupakan tampilan dari visualisasinya oke oke nah ini jadi aku bisa nambahin simbol di tiap node-nya it's pretty convenient nah ini font filogenetik yang kita punya kita minimize kita lanjut kemudian lanjutnya kita bisa plot the alignment dari tree yang kita punya jadi kita juga sekaligus plotting alignment dari tree-nya oke kita lanjut ke nah tadi kan kita punya data alignment nih data DNA nah dari sini ini aku mau ubah nih data DNA tadi jadi DNA bin disini jadi sehingga dia bisa terbaca ke package yang kupakai let's run this kemudian nah ini aku mau bikin multiple sequence alignment plot menggunakan function msa plot nah disini objek p yang tadi sudah aku buat sebelumnya kemudian ketinggal run nah ini the final plot yang kita punya kita punya font filogenetiknya kita punya plot dari alignment sequence yang kita punya oke setelah itu kita mau melakukan penyimpanan nih terhadap plot yang sudah kita buat nah disini kita menggunakan function digisafe nah ini langsung menggunakan kita bisa menuliskan nama sesuai keinginan bisa plot praktikum plot seismik bebas nah jangan lupa tambahkan ekstensi yang mau digunakan bisa jpeg bisa png bisa pakai tiff bebas kalau aku prefer menggunakan png nah kemudian kita menggunakan last plot yang akan kita plot kemudian lebarnya bisa diatur tingginya bisa diatur dan unitnya juga bisa diatur aku bisa pakai inch kemudian let's run this nah nanti dia itu akan muncul di file kita di folder yang kita punya di final plot this one ini aku udah kesimpan disini oke jadi itu sekilas proses dari penyimpanan nah teman-teman juga bisa melakukan export manual disini jadi save as image kemudian bisa diatur jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman terus ini juga bisa diatur dan namanya juga bisa diatur save nanti bakal kesimpan oke dan jadi begitu prosesnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh